Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walapiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robal alamin dan kali ini saya mau bikin yang seger-seger pedas, manis, asem nah mau bikin apa yuk simak terus videonya sampai selesai ya dan ini dia bahannya disini saya ada rambutan sekarang saya mau langsung buka-bukain rambutannya nah ini saya kupasin dulu rambutannya setelah dikupas langsung saya mau buang bijinya nah dibelah seperti ini supaya nanti makannya mudah ya teman-teman jadi gak ada lagi bijinya nah saya ambil bagian dagingnya aja dan lakukan sampai selesai nah ini rambutannya sudah selesai dikupas ini hasilnya segini sekarang kita sisihkan dulu rambutannya sudah selesai dikupas sekarang kita buat kuah asinannya sekarang kita mau buat kuah asinannya sudah disini saya gunakan cabai merah dan juga nanti mau saya beri perasan jeruk nipis kemudian tambahkan garam secukupnya dan bagi teman-teman yang suka pedas silahkan ditambahkan cabainya cabai rawit ya teman-teman atau disesuaikan dengan selera masing-masing nah sekarang kita sisihkan dulu apa namanya jeruk nipisnya kemudian ini kita ulak cabainya dan kita ulak sampai halus ini cara buatnya mudah banget ya teman-teman dan juga simple banget bumbunya juga gak macam-macam hanya cabai, garam, asam, sama gula pokoknya ini enak banget teman-teman mantap boleh juga ditambahkan terasi ya teman-teman bagi mau yang ditambahkan terasi silahkan tambahkan ya dan ini kita ulak sampai halus atau untuk tingkat kehalusannya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya nah ini udah cukup halusnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita pindahkan ke dalam panci lalu tambahkan air secukupnya nah disini saya menambahkan air segini aja ya teman-teman karena rambutannya juga gak terlalu banyak pokoknya disesuaikan aja ya dengan banyak bahan yang kita gunakan yaitu rambutannya sekarang kita masak sampai mendidih nah disini juga saya menambahkan air asam ya teman-teman sebenarnya kalau teman-teman punya asam jawa ditambahkan air asam jawa karena disini saya lagi gak ada asam jawa dan saya punya asam muda jadi asam muda saya rebus kemudian saya ambil airnya lalu tambahkan gula putih sebanyak 4 sendok makan atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk manisnya saya disini sukanya manis jadi 4 sendok makan saya tambahkan aduk-aduk sampai merata kemudian kita masak sampai mendidih sampai benar-benar matang nah sekarang beri perasan jeruk nipis supaya tambah segar kuah asinannya nah ini udah mendidih kita aduk-aduk terus kita masak terus sampai benar-benar matang sampai agak sedikit mengental ya teman-teman silahkan koreksi rasa jika masih ada yang kurang untuk manis asam dan juga asinnya silahkan tambahkan sekarang ya nah ini kita masak terus ya sampai kuah agak sedikit mengental nah ini kuahnya udah agak sedikit mengental rasanya juga udah pas manis, asam, asin udah pas banget udah enak banget ini seger banget sekarang matikan api kompornya kemudian ini kita tunggu sampai dingin nah ini kuahnya sudah dingin sekarang udah kita bisa siramkan ke dalam rambutan yang sudah kita kupasin tadi ya nah sekarang kita siramkan aja langsung kuahnya seperti ini aduk-aduk sampai tercampur sampai semuanya terendam sama kuahnya ya teman-teman dan ini dia asinan rambutannya sudah jadi ini enak banget seger, pedas, manis, asam pokoknya ini mantap nah untuk teman-teman di rumah ayo coba buat asinan rambutan mumpung ini masih musim rambutan karena ini seger banget teman-teman enak pedas, manis, asam pokoknya ini mantap pisan dan kalau mau lebih seger lagi asinannya pilih rambutan yang jangan terlalu matang ya teman-teman yang masih agak kuning kulitnya nah cukup sekian dulu video dari saya hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati